Telusur jejak rahasia, misteri dua dunia yang berbeda. Telusur jejak rahasia, kisah legenda alam yang ada. Telusur jejak rahasia alam koi, wujud pembuktian keberadaan dunia lain yang tak kasat mata. Menyingkap sebuah misteri. Saat ingin melakukan pendakian gunung, seorang pendaki harus mempunyai persiapan yang matang sebelum mendaki sebuah gunung. Gunung apapun akan memperlakukan siapa saja yang mendakinya dengan sama. Tidak ada perlakuan khusus, baik itu untuk para pendaki pemula ataupun para pendaki yang sudah berpengalaman. Siapapun yang melakukan kesalahan di tengah-tengah pendakian, maka mereka bisa saja mengalami kesulitan yang cukup serius. Penyebabnya sendiri cukup beragam. Bisa karena kehabisan persediaan makanan, kedinginan, tersesat, sampai jatuh ke dalam jurang. Itulah kenapa kita harus menyiapkan berbagai peralatan yang perlu dibawa ketika mendaki dan menguasai teknik pendakian. Tidak hanya itu, para pendaki pun harus mempunyai mental yang kuat, terkhusus punya nyali ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Seperti Gunung Gede Pangrang merupakan satu dari sekian banyak lokasi pendakian di Pulau Jawa yang digemari. Konon katanya di kawasan Taman Nasional Gede Pangrang, Jawa Barat. Gunung Gede Pangrang memiliki mitos yang menyelimuti hingga kisah-kisah misteri yang kerap diceritakan dari mulut kemulung secara turun-temurun. Seperti yang dikisahkan oleh Sobat Rahasia yang ditemui oleh Kang Curaset di Gunung Salat Bogor berikut ini. Sobat Rahasia, sekarang saya bersama Kang Lubis dan Ong Pulce. Setelah ini kita akan mempersiapkan perjalanan pendakian ke Gunung Gede. Ya, Kang Lubis ya? Iya. Gak ya? Iya. Sebelumnya kita akan ngobrol dengan Kang Lubis. Kira-kira persiapan apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita mendaki ke Gunung Gede Nadi? Sebelum perjalanan, kita harus disiapkan dulu registrasi. Itu yang semaksi, kan? Supaya kita terdata di Taman Nasional, bukan sebagai pendaki legal. Itu dulu yang harus kita itu. Belum datang kita administrasi semaksimita. Untuk menghadapi cerita-cerita yang serem, atau cerita-cerita yang menakutkan oleh pendaki, kan itu juga harus tersiapkan. Kebetulan, waktu kita kenakian bareng, ya? Iya, Anglis, ya? Ini ceritanya. Tapi kebareng saya, enggak? Jadi, kita. Itu bareng sama 45, ya? 45. Dari anak anak berkasi. Sebenarnya bukan dari tim kita, itu terjadi. Ini pasan turun. Kita dari port 4 ke port 3. Nah, disini. Di pertengahan perjalanan ini, ada anak yang menggadikan. Di sana ada di Cianjur, ya? Dari Cianjur, ini anak saya. Jadi, dia ini 11-11 orang, ya? 11 orang, tapi karena cedah, engkel, ya? Itu, di tinggalin sama sini. Itu dua aja. Dengan yang kita, kita sebagai tim swiffer, yang kedua. Melihat mereka ini, di Cieke, nama-ama pendaki lain. Itu antara jam berapa kita ini? Jam limaan. Orek. Orek. Dibiarin, kita lihat, biar tidak safety dari pakaian dia juga. Sebagai jahat yang biasa, terus ke job page, patinya juga. Dari situ, kita inisiatif dari tim swiffer kita ini. Bergerak untuk apa yang ini dia mencetkan. Nah, dari situ, kita mulai. Persiapan ini, bikin tahan di darurat. Ternyata engkel kena. Dalam perjalanan ini, itu, kita ada 8, ya? Tersedia, ya? 8, tidak akan datang. Kita bikin keendah. Kita pasang di pertangan antara pos 3 ke 4 ini, hujan derasnya. Di situ, kejadian yang masuk tim dari kita juga. Di situ, ini hampir hipu, kalau itu sama. Tapi, dipiksa sama hipu, itu tidak ada hipu. Jadi, apa kayak, teraksikan itu. Berimbing. Nah, kebetulan yang saya sendiri yang miniman, apa, nandunya ini, boceh yang 11 tahun, itu dia, beratnya, kita enggak-enggak terangkat gitu. Antara perjalanan ini, itu, karena hujan apa-apa. Lihat, cuaca juga. Tiga langkah, nanti kita merah. Itu, hujan deras banget, kita ngebes di pertenahan. Di pertenahan 3 jam. Nah, udah hampir jam 10 malam, kita dibukuh. Taruh cedah. Karena tim-tim kita juga, BCW, ya, bikut gitu. Paget. Dia juga akan langsung. Ya, udah. Keruntun. Di luar, atau, kebetulan yang bisa ngangkatnya. Saudara lubis yang bisa bopong dia yang itu, ya. Sah, ya. Sah, ya. Ya, perempuan itu, man, yang... Anak SMP. Anak umpola itu. Yang ankle itu. Ya, udah kita coba tandu, kita coba apa, dan emang, enggak bisa keangkat, ya mau termaksa, ya harus digendong. Dan kebetulan, enggak ada yang kuat digendong, cuma saya doang yang waktu itu digendong hasilnya. Dari atas, saya turunin ke bawah, sampai bawah. Post 3, 4, kemudian ke bawah, atau kekejadian yang lain, ya? Nah, pasan udah nyampe COVID-19, kita istirahat, ya. Kita istirahat di situ, memang, memang, yang seperti itu, udah mulai. Enaklah, menutup pasan selanjut, ke post 2, terjadi lagi. ini terjadi lagi. Terjadi lagi, dari tim kita juga, cowok, antri, kok juga ya. Nggak tahu, dari tembok-tiba itu, antara apa, tembok, tembok apa dindingnya, ini ya. Kayak kebingungan, gitu kayak, gemuruh gitu. Ya, serentak, kita yang dari 8 orang, sama 2 dari yang sini, gemur, atau orang itu kayak, gemuruh, pinggiran gini, gini-gini. Itu, serentak. Iya, kayak rontohan gitu. Wontan semua. Enggak, enggak. 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 Di, di pos 2, pos 3 itu kan, ya, masyarakat sering, masuk akar. Ada yang, masak sendiri, gitu kan. mungkin ada kaitannya dengan kejadian itu di pas 2, pas 3 kan banyak lah kalau sering balik-balik ke itu di lubis pasti denger dan tau lah cerita itu, ada kaitannya dengan kejadian itu ya wah kekejadian itu sih mungkin aja dari salah satu temen kita ada yang gimana ya yang sumbar sesumbar atau apa jadi ya yang namanya alam seperti itu kan emang ada mungkin saat temen saya kesana barang-barang saya ya dia sesumbar atau apa emang kejadian itu waktu itu juga pertama awalnya dia itu ngeliat di pos 2 ngeliat ada sampah tumpukan gede banget saya bilang katanya gak usah ditunjuk udah diem aja cuman anaknya masih ngotot saya bilang yaudah diam aja gak usah ini setelah saya bilangin setelah berapa menit lah gak lama ya temen saya itu yang perempuan langsung masukkan dan langsung suara tertawa kayak suara laki gede banget padahal perempuan padahal perempuan kecil badannya karena saya bilang namanya kita main ke alam seperti ini ya kita harus jaga etika bukan santun mungkin saat itu mungkin temen saya itu jangan lakukan kesalahan yang apa gitu membuat ya tak nih disana tidak seneng tapi itu tugasnya kan sebagai sweeper emang sweeper itu udah tugas sebagai tugasnya kalau kagilang itu tim satu bersih tapi kalau tidak ada tim yang kerja yang tim yang paling terakhir di babu kan seperti ini sempet ya iya iya nah setelah tadi di pos 2 kemasukan itu langsung kembali ke normal atau sempet dibawa dulu ke bawah ke pos 1 ke basement oh itu langsung alhamdulillah ada temen-temen kita yang paham seperti hal-hal seperti itu dan itu langsung ditangani ditangani sepontan dan alhamdulillah ya tertolong temen kita dan dari situ langsung kita buru-buru ajak turun ke bawah karena perempuan itu udah nangis-nangis minta pulang dia udah teriak-teriak minta pulang udah ada piraset kesana iya saya bilang mungkin dari awal dia ini ya gak jaga etika saat bermain di alam seperti itu yang sering terjadi ya maksudnya satu menyekelein menganggap tidak akan terjadi apa-apa padahal kan di alam itu pusatnya segala hal lagi yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis yang tidak terlihat dari yang terlihat tadi kadang-kadang ini tiba angin badal hujan besar kadang-kadang ada longsoran dan banjir dan dan sebagainya itu yang kita harus hati-hati tanpa lagi dengan sikap-sikap kita itu harus menghargai alam yang akhirnya kita jangan sompral tidak ada kesembongan di alam tidak tak yang berlaku adalah kebijakan kita menghadapi alam kebijaksanaan kita menghadapi alam ya kak uca kan mungkin paham ya selain pendaki dan lawan juga jadi mengangkat berat seusia SMP itu sebenarnya gak seberat itu tapi ini berat banget pasti lebih sewalaupun badannya segini itu bahagia kalau beratnya 100 kg istilah-istilah sudah digeret geng guys ya terus susah itu terjadi di anak-anak usia muda apa masuk orang dewasa kebanyakan atau si ampun mayoritas ya usia-usia muda ya karena kurang edukasi sebenarnya kurang edukasi bang pedakian atau apapun saat bermain di alam harusnya seperti apa sikap kita kan seperti itu kalau anak-anak mungkin yang tahun 80-an di sana mungkin ya udah di edukasi dengan pentingan pendidikan saat ingin bermain di alam karena yang namanya alam tidak bisa diprediksi mungkin menanggapnya karena pengaganya kuat yang muda bisa bergerak cepat tapi ternyata situasi lain di lapangan menggara apa-apa gini mereka punya tenaga yang kuat dan cepat untuk menyiap puncak semoga pendakian kita besok lancar abis amin ambil cuaca bagus tetap kita ngerti di pasku adu gimana ya siap gak siap pak siap sobat rahasia inilah obrolan saya dengan penguci melibis menit persiapan pendakian di burung gede walaupun kita sering mendaki tetapi alam hari ini besok akan berbeda situasi semoga kita diberikan kelancaran dan kejuaca diberikan kecerahan sampai kita bagi teman-teman sepertahnya yang memiliki cerita baik itu mitos misteri sejarah legenda silahkan kirim ke kolomot email di bawah ini atau lewat VA lewat media sosial kamu tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kekeluar karena hendak saya Haji Raseb Webis WC amin berikutnya selamat rahasia tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap tercuali anak hendaknya tercuali selamat Terima kasih.